Halo semuanya, balik lagi sama saya Hari ini saya mau nge-unboxing sebuah keyboard Yang mungkin sangat terkenal di kalangan Enthusiast Keyboard Yaitu keyboard Leopold FC750R Tankyless Yang saya beli ini Blue Switch, belinya dimana? Belinya di mechanicalkeyboard.co.id Harganya berapa? Harganya itu sekitar 1,5 Oke, langsung saja kita unboxing Yang saya beli ini, yang Blue Switch Depannya seperti ini Disini ada Sound Absorbing Pad N-key Rollover Dan Cherry MX Switch Depannya seperti ini Di pinggirnya ada tulisannya Ada warna hitam Putih dan Navy itu seperti biru dongker Ada letteringnya ada English dan Korea Swiss-nya ada Brown, Blue, Red, dan Black Yang saya beli, Blue Oke Langsung belakangnya Di belakangnya ada beberapa fitur Cherry MX Switch 1,5mm PBT keycap Jadi keycapnya udah PBT Udah bagus Front flash printing Jadi kayak ninja gitu Sound Absorbing Pad Ini biar Klaimnya dari Leopold Biar suara bottoming out Nggak terlalu keras N-key Rollover N-key Rollover itu Biar bisa mencet Hampir semua tombol bersamaan Steps sculpture ini Saya kurang tahu Ini bisa USB dan PS2 Nyalakan keyboardnya Spesifikasinya Ini T-keyless 87 ya Nggak ada number padnya Di sini Lalu ada dimensinya Dan beratnya ini 1 kilo OS-nya hanya bisa di Windows Keyboard ini Berasal dari Korea Tapi dibikin di Taiwan Oke langsung aja kita buka Ini keyboardnya Ini ada stikernya Invoice Dan manualnya Manualnya bahasa Korea Nggak ada bahasa Inggrisnya Full Korea Lalu Di sini ada Ada keyboardnya sendiri Ada Podotube covernya Ini keyboardnya Dapat kabel USB-nya USB ke mini ya Bukan ke micro Mini USB Oke Terus Di sini Kita Dapat Tambahan Dapat Tambahan Apa aja Dapat Tambahan Spasi Dapat Keycap Puller Ini buat Melapas Keycap-nya Lalu dapet Ini bisa Buat Ke PS2 Jadi USB-nya Colok ke sini Sip Lalu Ada Caps lock Tambahan caps lock Tambahan caps lock Sama tambahan Scroll lock Kenapa dikasih tambahan Soalnya di sini bisa nyala Ini ada 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 Lebang buat LED-nya Buat caps lock-nya Kalau yang ini Nggak ada Sama juga Buat scroll lock-nya juga Oke Ini blue switch Ini kliki-kliki gitu Ini keyboard-nya Saya suka banget Ambilannya keren Ini belakangnya Ada rubber fit-nya Gede Jadi biar nggak Gampang ngerak Di meja Di sini ada Serialnya Ini ada Buat Masukin USB-nya Dan kabelnya Bisa di Mau ke Ke atas Atau ke pinggir Gitu Bisa Ke pinggir-kiri Ke pinggir kanan Ada Ini-nya Buat ninggiin keyboard-nya Sekarang kita buka Kita buka Kita buka satu Kita lihat MX blue switch-nya Keycap-nya Keycap-nya kayak gini Ini Apa ya Profilnya agak pendek Cuma udah PBN-nya Jadi agak-agak kasar Enak banget Buat dipegang Nggak akan licin Dan bagusnya Ini di depan Itu Jadi Lettering-nya ini Key W-E ini Semuanya Yang disini Itu nggak akan Cepat pudar Jadi saya suka Soalnya saya sering main game Tombol WSD-nya itu sering cepat Apa Sering cepat pudar Mungkin segini aja Unboxing dari saya Terima kasih telah menonton Nanti bakal ada Typing test-nya Dari saya Untuk keyboard ini Jangan lupa like dan subscribe Kalau ada pertanyaan Silahkan Langsung Tanya Langsung Tanya di video ini Dan Selamat sore Terima kasih Sampai jumpa